Intro Saat ini kita ada dalam situasi dan kondisi yang benar-benar tidak bisa diperkirakan. Perubahan terjadi sedemikian cepatnya akibat perkembangan teknologi. Segala kemudahan sekarang bisa kita akses hanya melalui jari tangan kita saja. Pandemi pun terus serta membuat akselasi digital terjadi di berbagai aktivitas kita. Berbagai perubahan di segala bidang yang terjadi memunculkan konsekuensi di mana model bisnis baru bermunculan sehingga persaingan makin ketat dan perusahaan perlu memikirkan cara baru untuk bisa bertahan dan beradaptasi. Kondisi ini seringkali membuat organisasi dan perusahaan perlu melakukan transformasi dan perubahan di berbagai lini. Lantas, bagaimana perubahan di organisasi bisa dijalankan? Salah satunya adalah melalui pengembangan individu di organisasi. Karena organisasi atau perusahaan terdiri dari sekumpulan manusia. Maka untuk perusahaan berkembang, setiap manusia di dalamnya pun perlu berkembang. Perkembangan seperti apa yang dibutuhkan? Untuk memahami bentuk perkembangan yang perlu dilakukan oleh individu di perusahaan, kita perlu melihat dulu visi dan goals yang ingin dicapai oleh perusahaan. Lantas, setelahnya kita melihat kondisi saat ini. Dari situ, kita akan bisa menemukan gap atau kesenjangan atau kondisi yang diharapkan di dalam visi dan organisasi dengan kondisi saat ini. Setelahnya, kemudian perlu dilakukan pemetaan terhadap bagaimana kapasitas individu di dalamnya untuk mencapai goal tersebut. Dari gap yang ditemui terkait kapasitas SDM tersebut, perlu disusun program pengembangan kompetensi yang terstruktur dan relevan. Menyediakan program terstruktur dan terintegrasi serta relevan, ini penting untuk memastikan individu tidak segedar mendapatkan pengetahuan, melainkan skill-nya bertumbuh, dan memiliki komitmen kuat untuk menjalankan langkah perubahan yang dibutuhkan organisasi. Proses transfer pengetahuan pun perlu dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan gap yang dirasakan oleh peserta yang sering dibutuhkan dengan kebutuhan perusahaan. Proses untuk memastikan skill peserta terbentuk maksimal dijalankan dengan menyusun program pendampingan yang intens dan dipandu oleh para mentor berpengalaman untuk membantu setiap peserta pelatihan mendapatkan feedback yang dibutuhkan ketika menerapkan skill yang telah didapatkan pasca pelatihan. Berbagai program pengembangan sudah Anda coba lakukan namun masih dirasa dampaknya kurang? Atau Anda sudah mencoba memberikan masukan kepada tim Anda agar ia bertumbuh namun kesulitan menunjukkan performa terbaiknya? Atau Anda mencoba untuk mengajarkan banyak skill kepada individu atau tim di sekitar Anda namun masih banyak kesalahan yang ia lakukan? Berbagai instruksi yang Anda berikan juga rasa-rasanya membuat tim kita bergerak lebih baik di perusahaan tidak juga? Baiklah untuk menyelesaikan permasalahan di atas ada tiga metode yang dapat kita jalankan yaitu pertama training Training merupakan sebuah metode untuk meningkatkan knowledge, skill, dan attitude individu Dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu Dari yang awalnya tidak bisa menjadi bisa Dan dari yang awalnya tidak mau menjadi mau Hingga akhirnya ia terampil menguasai skill tertentu Biasanya proses training dilakukan dalam satu kelas yang terstruktur dan peserta diberikan kesempatan untuk mempraktikan sangsung skill yang perlu ia kuasai di dalam pekerjaannya Yang kedua coaching Coaching adalah membebaskan potensi seseorang untuk memaksimalkan performanya Membantu dan mendampingi coaching atau orang yang di coaching untuk belajar Alih-ahli mengajari mereka Coaching juga berarti pendampingan yang dapat bermakna Kita sebagai coach mendampingi coaching atau tim yang kita coaching di dalam menjalani proses pengembangan dirinya ketika bekerja Yang ketiga, consulting Consulting adalah ketika Anda meminta bantuan kepada seorang ahli atau konsultan untuk memecahkan masalah yang Anda hadapi Di sini, kata kuncinya adalah pemecahan masalah Untuk melakukan perubahan di berbagai lini, selain memastikan program pengembangan yang tepat untuk karyawan di organisasi Kita juga membutuhkan pemimpin yang bisa merangkul perubahan tersebut Namun tidak hanya merangkul perubahan sendirian Seorang pemimpin juga perlu untuk memastikan agar setiap member mampu beradaptasi dan bertumbuh di tengah perubahan Itu kenapa pemimpin perlu memiliki berbagai bentuk kepemimpinan utama yaitu Transformational Leadership Yang berfokus kepada pengembangan pemimpin untuk membantu proses transformasi organisasi menghadapi era perubahan yang sedemikian pesatnya Empowering Leadership Program ini adalah memfokuskan kepada bagaimana menciptakan pemimpin yang siap menciptakan pemimpin lainnya di organisasi Melalui strategi pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi tersebut Leader as a coach Ini adalah sebuah program yang berfokus kepada bagaimana menciptakan pemimpin yang tidak hanya Hendak secara kemampuan teknis yang berhubungan dengan pekerjaannya saja Melainkan juga handal dalam rangka kemampuan non teknis Yang dimana ia bisa membantu memberdayakan timnya di organisasi dengan berbagai pendekatan coaching dalam menjalankan peran sehari-hari Tidak hanya itu, pemimpin juga perlu untuk membangun kapasitas timnya sehingga ia membutuhkan program capacity building Apakah program capacity building? Ini adalah program yang berfokus pada pengembangan kapasitas individu di organisasi yang sangat spesifik Dan sudah disesuaikan dengan isu dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh individu masing-masing organisasi Melalui program ini, diharapkan individu tidak hanya memiliki kompetensi untuk mencapai target kerja tertentu Melainkan juga bisa membantu mengatasi setiap isu yang terjadi di organisasi Sehingga organisasi atau perusahaan bisa tetap bertumbuh secara eksponensial Terima kasih Terima kasih Terima kasih.